Oke, kali ini kita akan membahas artikel kami yang paling baru, yaitu cara mengganti kata sandi localhost atau menu config dari router Totolink. Disini kita sudah jelaskan dalam versi artikel, namun kali ini kita akan coba praktekan menggunakan smartphone kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyambungkan smartphone kita ke jaringan Totolink. Yang penting sudah terhubung, ini tidak menggunakan akses internet. Yang penting sudah terhubung dengan jaringan Totolink. Setelah itu, kita cek terlebih dahulu alamat gateway yang diterima yaitu 192.168.0.1. Ini berada di settingan wifi smartphone kalian, maka akan muncul gateway yang diterima yaitu 192.168.0.1. Gateway ini akan kita gunakan untuk masuk ke menu localhost dengan cara kita menggunakan aplikasi pencarian seperti juga browser lainnya. Kita langsung ketikkan saja gateway dari Totolink yang akan kita setting yaitu 0.1. Jika kalian berbeda gateway yang diterima, maka gunakan gateway yang kalian terima oleh smartphone kalian. langkah selanjutnya kita tekan enter. Di sini kita harus memasukkan password yaitu admin, huruf kecil semua. ini bisa saja berbeda jika kalian sudah merubahnya sebelumnya. Dan yang akan kita lakukan adalah kita akan merubah password admin ini menjadi password yang sesuai dengan keinginan kita. Caranya kita tekan login untuk masuk ke menu localhost Totolink N200RE. Kemudian kita masuk ke menu tools yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kita masuk ke change password. Di sini kita harus memasukkan kata sandi lama dengan kata sandi baru. Untuk original password kita isi dengan kata sandi saat ini atau kata sandi lama yaitu admin. Kemudian new password kita tambahkan atau kita ganti menjadi kata sandi yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian konfirmasi kembali password yang baru. Untuk caranya kita ketikkan admin. Ini adalah password lama kita atau password saat ini. Kemudian kita masukkan juga password baru. Di new password dan konfirmasi password. Pastikan kata sandi baru. dan konfirmasi harus benar sesuai huruf kecil ataupun angkanya. Kemudian jika sudah selesai tekan apply dan tunggu beberapa saat sampai proses setup selesai. Kemudian tekan back. Kita akan otomatis di arahkan untuk logout dan kita harus memasukkan kata sandi baru kita yaitu necci ataupun kata sandi yang telah kalian ubah sebelumnya. Kita akan coba menggunakan admin apakah masih berlaku atau kata sandi yang lama. Kemudian tekan login. Maka hasilnya password akan salah. Kemudian kita kembali lagi. Kita coba masukkan kata sandi yang baru yaitu necci. Kemudian tekan login. Nah sekarang sudah bisa. Itu adalah salah satu cara untuk mengamankan router kita dari serangan-serangan yang tidak diinginkan atau dari tangan-tangan orang jahil. Cukup sekian tutorial kali ini. Selamat mencoba.